Ya guys, sebelum kalian nonton video ini, gue pengen kasih tau dulu nih kalian Kalo kalian pengen cari voucher game, kayak game Free Fire, Mobile Legends, AOV, Contra, Dota 2, dan lain-lain Kalian bisa beli melalui youpoint.id Nanti linknya gue kasih di drive-side di bawah ya Yo what's up guys, kembali lagi dengan gue Thomas, Rico Channel, gue Rico Kucing And welcome di video Ragnarok gue guys Oke, mungkin kalian udah beberapa ya, beberapa orang yang nonton video ini pasti udah nyobain dong Ya kan OBT-nya gimana Sehari setelah OBT Ternyata gue banyak dapet pertanyaan banget ya guys Terutama soal hunting Bang, level 20-25 itu huntingnya dimana? Wah, itu banyak banget, gradingnya dimana? Lebih enak Oke, disini gue jelasin ya guys Tapi sebelum itu gue minta kalian buat like dulu Jangan lupa buat subscribe yang gue temenangan Biar kalian tau kelanjutan video apa yang gue upload Gue bakal lebih ngebahas Ragnarok ini lebih mendetail guys Kayak semacam tempat hunting, dan fungsi pet, fungsi segala macem Oke, kita lanjut ya Oke guys, disini gue kasih tau dulu ke kalian guys Disini, kalian bisa liat disini When monster level is higher Jadi kalo kalian lawan monster levelnya di atas kalian Ya, kalo Kalo misalkan level 0-10 Itu dapetnya 100% guys Kalo level monsternya di atas kalian bisa 11 level sampai 20 level Kalian tuh cuma dapet XP dan dropnya 80% Ya, jadi kalian jangan terlalu maksain nih guys Sekarang level kalian tuh level 10 Kalian mau pengen lawan monster 20-30 Dengan equip gacha yang kalian punya Itu sebenernya Gak work it juga Karena kenapa disini ternyata ada XP dan drop penalty guys Kalian harus Tau juga ya Jadi gak semuanya tuh kalian Oh, gue Equip gue mampu Gue gacha Gue tempas Semua Gue beli jenny Segala macem Easy cash Itu ternyata kalo kalian hunting Gue mau maksa langsung di level di atas kalian Misalkan nih 21 level ke atas Misalkan kalian level 10 Terus kalian pengen lawan berapa tuh Tambah 21 tuh 34 Monster lawan Misalkan lawan monster 34 atau 35 lah Itu dapet XP dan dropnya cuma 50% guys Gue usahin kalian tuh lawannya yang sewajar-wajarnya aja Kalo untuk leveling disini Level ya Level ya Gue bicara dengan level Menurut gue level itu nomor 2 guys Jadi bukan nomor 1 Lo kejernak level Lo hunting Ya no Menurut gue itu nomor 2 Nanti gue bakal jelasin Nah, kalo yang ini guys Ini level yang Level monster yang di bawah lo guys Ya Kalo tadi kan di atas sama Kalo yang di bawah juga Misalkan kalo kalian level 31 Ya Kalian lawan monster yang level 11 Ya Kalian cuma dapet 80% guys XP-nya Jadi gak 100% Misalkan 100 Dapetnya 100 Jadinya cuma 80 Nah Kalian bisa liat nih Disini perbandingan levelnya Intinya kalo kalian berbeda 10 level sama monster Kalian tetep dapetnya 10% guys XP dan dropnya Kalo kalian berbeda monsternya Bisa Eh 100% sorry Kalo kalian berbeda Monsternya itu 11 Sebelah 15 level Itu dapetnya cuma 80% Dan seterusnya nih guys Kalo kalian lawan monster level Monsternya di atas kalian 31 Kalian cuma dapet 10% Jadi percuma Lo mau maksa Oke Oke guys Selanjutnya Gue bakal bahas Ke selanjutnya Tempat Griddingnya nih guys Soalnya banyak banget nih guys Yang ngedm gue Itu Bang level 20-30 Farmingnya dimana Griddingnya dimana Oke Gue jelasin kalian ya Disini ya Yang pertama Kalian harus tau Tempat bikin equip guys Di prontera Kenapa gue Carinin di prontera Sekali lagi Karena di prontera ini adalah Kota utama dan kota untuk newbie guys Oke Kalian bisa kesini ya Ini arah jam 4 ini Ini banyak banget yang nanya Bikin craftingnya dimana Arah ke jam 1 Di tengah-tengah ya Nah kalian ngomong sama si ini guys Ini tempat bikin ya guys ya Nah Misalkan kalian jobnya Thief Kalian centang ini matiin aja Ini misalkan kalian jobnya Thief ya Pasti disaranya bikin dagger Misalkan jobnya archer Bikin ini Bahannya ini 100 jolopi Dan 5 iron Oke Sekali lagi Ini 100 jolopi Dan 5 iron Karena guys Menurut gue Di Ragnarok ini Material itu lebih penting Daripada kalian Fokus terus Naikin level cepet-cepet guys Kalau percuma Kalau kalian level gede Tapi item kalian gak jadi Yang ada kalian Mesti bikin Ulang Nyari barang Nyari material lagi Kalau gak kalian harus beli Barang di Trading Lumainkan Buang-buang duit guys Nah ini kalian bisa lihat Bahannya Kalau kalian Kalau kalian pengen up Nih guys Pengen up Nih misalkan Ini kan Senjata gue kan Namanya ini Fullback dagger Dan ini bisa di up guys Ini juga butuh material lagi Ya Ini nama Disini udah keliatan Disini gue butuh 10 steel 10 sama 15 iron Sama rotten band Gage 200 Wah ini Bener-bener Susah ya Nah disini gue jelasin juga nih guys Kenapa Tempat yang bagus Untuk gradingnya tuh Dimana sih sebenernya Oke Kalau gue ya Disini menurut gue Kalau gue Gue udah ngumpulin data-data juga ya Jadi Dari kemarin tuh Gue ngumpulin data Terus gue Bakal sharing di video ini Kalian bisa lihat disini Nah ini guys Oke disini Kalian bisa lihat Dia level 10 Sampai 20 ya Biasanya tuh Farmingnya tuh Yang kalian carikan Biasanya semua item itu Iron sama Jelopi Nah Iron dan Jelopi ini Gue kasih tau Kalau kalian nyari Jelopi Kalian lawan lah ini guys Rocker Willow Dan Mandragora Kebanyakan Karena kenapa Mandragora Karena kenapa Ini ya Kalian bisa lihat disini Kalau yang paling gampang itu Rocker HPnya cuma 500 XPnya cuma 112 Tapi XPnya gak terlalu besar ya Tapi sayangnya Kalau Rocker ini Biasa rame banget ya Buat orang-orang yang Mungkin gak blem-blem gitu Ngerti tempat gini Pasti taunya yang ikutin Quest kuning aja gitu Untuk farming Jelopi guys Gue usahanya kalian tuh Di Mandagora Karena kenapa Kalau kalian hoki guys Kalian beruntung Kalian sambil nyari Jelopi Kalian tuh bisa Dapetin Mandragora card Mandagora card Sama Great Nature Ini fungsinya buat apa guys Mandagora card dan Great Nature Ini mungkin Bakal kepake Untuk kalian farming Nanti level 50 ke atas Jadi ya Ibarat kata kalian nabung Untuk membuahkan hasil Di level atas gitu kan Itu gue saran gue Nah disini juga nyari iron nih guys Banyak juga yang nanya Nyari iron dimana Yang cepet kok lama banget Oke Nah nyari iron itu Yang paling banyak ya disini guys Di Tiffbuck Concon dan Wolf Tapi gue paling saranin Gue sudah nyobain kemarin Itu di Tiffbuck Ya tapi ya Kalian bisa lihat HPnya dikit XPnya lumayan nih XPnya dapet 112 XP Dan job XPnya juga lumayan Cuman job XPnya kecil guys Jadi kalau kalian di Tiffbuck Kalian jangan lama-lama guys Cukup nyari iron yang cukup Kelarin quest Yaudah selesai gitu kan Buat crafting Craftingnya apa Yang tadi gue jelasin disini ya Craftingnya ini guys Nih Disini semua item newbie Pasti kebanyakan butuhnya Nah kecuali yang ini ya Ini berbeda lagi nih guys Nah yang pedang ini Pasti butuhnya ya Ini jelopi sama iron Selain itu gue juga Kalau main nih guys Kalau gue Gue juga ngejelasin nih guys Sambil gue main Ragnarok Mobile gue Gue juga ngejelasin ini guys ya Nah ini equip yang mau gue buat nih guys Kalau gue nih contohnya kan gue kan Tiffbuck Gue pengen jadi roju Ya nanti rojunya kan gue pengen main panah nih misalkan Nah gue butuh panahnya yang ini guys Ini disini penjelasannya ada ya Kalau kalian bikin panah yang ini Kalian harus buat kakung Nih namanya kakung Gue bukan gak kakung ya Gakung lah yang bilangnya ya Nah Ini kalian bisa upgrade ke Malang Malang Doh Crab Bow Malang Doh Crab Bow ini Kalian bisa attacknya Efeknya guys Nah ini ada critical damage Terus ada Critical damage nya Nih kalau kalian Kalau misalnya roju gue lebih pengen main critical ya Gue bikin yang ini Oke gue salahnya nih guys ya Untuk awal-awal ya Untuk awal-awal Kalau kalian pengen bikin senjata Kalian carilah yang craftnya di frontera Disini website nya lengkap Gak cuma bow doang Kalian bisa lihat disini ada Tongkat Weapon Wend Terus ada Pedang Weapon Sword Terus ada spear Ada Banyak banget semua item disini lengkap guys Equip ya terutama ya Ini yang paling penting kalian buat nih Ada tameng juga Ada baju juga Tuh kalian bisa lihat-lihat disini ya Tuh Nanti website nya gue kasih linknya di bawah Sekali lagi nih banyak banget pertanyaan ini guys Ini soalnya penting banget nih guys Biar kalian gak salah ya Nah kalau gue Gue sahanin bow ya Karena kenapa ya gue roju Gue jelasin dulu disini Oke disini gue bikin yang di frontera guys Karena bahannya tuh Paling gampang untuk pemula Oke Iron dan jolopy Gue bikin ini guys Gue pengen bikin crossbow gue ini Menjadi mystical bow Caranya gimana Kalian bisa lihat disini Bahan-bahannya ada guys Ya Ada steel Ada iron Ada garlet Nah kalau gue Gue tuh greetingnya bakal Ngikutin item yang gue butuh guys Contohnya gue butuh garlet Kalian bisa lihat di eroguard Iya ya Eroguard gue kasih Biar gampang aja nih Kalian masuk ke website eroguard Kalian klik item Misalkan gue nyari Tadi apa Bahannya itu garlet Gue bisa search disini garlet Nah ini garlet Kalian klik aja Nah kalian bisa tau nih guys Lawan apa aja guys Kalau gue Gue ngikutin kemarin Gue greeting di marina guys Karena kenapa gue nyari garlet ini Karena gue pengen upgrade Bow gue ini Menjadi Yang satu nih Bestnya Jadi Pertama yang kalian dapet Equip itu gue jelasin Pertama yang kalian dapetin Kalau kalian buat item ya Equip itu Kalian butuh 5 iron Dan jelope Ini dapetnya yang best Ini efeknya Attack plus 5 5 7 Dex plus 2 Attack plus 10 Range physical Plus 10 Dex 95 Nih kalian bisa baca disini Kalau gue kan kemarin Bikinnya dagger dulu ya Nah Jadi kalian kebanyakan nanya guys Pas di live streaming gue Bang Statusnya apa Senjatanya apa Kok damagenya sakit banget Double attack gue bisa 800 Ya ini Karena bikin ini guys Equip crafting gitu Ini efeknya juga Termasuk banyak gitu guys Oke Dan seterusnya nih Misalkan Dan ini bisa di upgrade guys Kalian harus upgrade Satu-satu ini Mencapai ke final Final ini kalian bisa Attacknya di banyak banget ya guys ya Nah kalian bisa upgrade ini ke final Jadi misalkan gue pengen upgrade Gue butuh steel 10 Iron 15 Sertan band gates Bikinnya di Oak Village Kalian harus ke Oak Village Bikinnya Oke Goal gue Gradingnya misalkan Gue butuh steel Steel gue kurang ya Gue gridding di steel Steel itu dimana Kalian bisa liat disini Sekali lagi ya Gue jelasin ya Biar kalian ngerti Steel Oke Mana steelnya Nah ini steel Kalian gue butuh steel ya Gue ngelakannya di Rodafrog Di Faddon Atau di skeleton Griddingnya Jadi gue gak Gak bakal Gridding di tempat lain gitu Karena gue butuh material Jadi utamain Biasain kalian kalo main Utamain materialnya dulu Ya Material buat Upgrade item Misalkan kalian punya Baju ya Baju Sisanya sebenernya Leveling ngikutin aja Jadi kalian gak perlu Yang terlalu fokus Fokus banget Nekin level Biar berubah job Kalo gue sih Mainnya seperti itu guys Oke Nah disini juga ada penjelasan nih Upgradenya dimana Oak Village Terus Oak Village Kalo Oak Village itu Kalian nanya dimana Nanti kalian bakal terus Ikutin quest kuning Jadi yang pertama Sekali lagi guys Kalo gue Cara main gue Yang pertama itu Gue pasti gridding Buat nyari material Misalkan gue nyari steel ya Gue nyari di skeleton Nah disini gue pake Sampe stamina gue abis guys Eh guys Contohnya kayak gue nih guys Gue kan misalnya stamina gue 0 ya Ini gue udah main kemarin Sampe abis Sampe limit stamina gue 0 Sekarang gue pengen nyari apa nih guys Gue butuh Misalkan gue butuh Item nih Bentar gue buka cover gue dulu Nah Gue kan udah ada Udah ada iron 15 dan Garlet ya Garlet 150 Nih kalian bisa liat disini Nah ini kan gue pengen bikin bow guys Gue tuh pengen build bow disini Nah disini gue udah nyari garis 150 Iron 15 Steel 10 Oke Ini gue udah ada Udah ada semua nih Gue tinggal langsung buat aja Langsung gue upgrade ke base 1 Oke sekarang gue pengen nyari base 2 nih guys Sekarang gue kan butuh steel lagi Nggak tuh butuh 20 steel lagi guys Ya steel itu dimana tadi Steel itu tadi di Sini 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 Steel itu tadi dimana ya Di Rodafrog ya Gue sekarang harus gridding di Rodafrog Kalau enggak di skeleton guys Gue pilih aja di antara ini Gue mau nyari steel dimana Kalau gue sih ngikutin level gue Misalkan level gue itu Di level Berapa sekarang Gue di level 30 ya Gue griddingnya di Skeleton Gitu kan Di level 30 juga Karena skeletonnya level 30 Berikut Berikut seterusnya juga kayak gitu guys Mungkin gue bakal Griddingnya di tempat-tempat ini Yang udah ditentuin sama material Gue usahin kayak gitu Karena kenapa Biar kalian gak rugi guys Jadi kesamina kalian abis Material dapet Ikut jadi Itu yang paling utama guys Oke guys Ada satu tips lagi guys Buat kalian Ini adalah Material yang paling susah ya Jadi material itu Ada yang material gampang dicari Ada yang susah dicari juga guys Kenapa Karena kenapa Gue bilang susah Nah disini guys ya Kalian bisa lihat Contohnya kita ke Bible ya Ini Bible Untuk senjatanya Priest Kalau gak salah Bisa dipake priest Bisa dipake sage juga Nah ini Ada butuh 10 Echomerin 200 momento Dan steel Echomerin ini Dapetnya susah guys Di website Eroguard sendiri ya Gue udah search di item Terus gue klik Echomerin Echomerin ini Gak ngasih tau Drop Echomerin Echomerin ini Dimana guys Sekarang gue mau kasih tau Ke kalian nih guys Sedikit tips aja Misalnya kalian mungkin Udah level 50 ke atas 60-70 Butuh equip yang lebih bagus Nah gue kasih tau juga nih guys Disini Dapetnya dimana Nah Cara dapetnya Adalah kalian lauk Di bayalan 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 itu dimana Kalau kalian tau Underwater Underwater ya Namanya Pokoknya bayalan lah Map bayalan Nah kalian Monster Lawan monster yang Ada bintangnya guys Emang Kenapa gue bilang susah Karena monster ini Gak semua monster Ada bintangnya guys Jadi kalian harus nyari Satu-satu Kalian pukul Kalian nungguin Drop Echomerinnya Ini bener-bener susah ya Butuh waktu Makan waktu Banyak banget ya Ya memang butuh Karena kalian butuh Equip yang GG Kalau gak masa Kalian bikin Equip GG Bahannya mudah Pokoknya ini Salah satunya Ini gue kasih tau ke kalian Karena di Eroguard sendiri Gak ada Gak dikasih tau lah Monster apa Dan ini gue dapet Lawan mag Lawan bug bintang Lawan Obeniu Hydra yang bintang Dan terserterusnya guys Disini juga Mandragon juga nih Salah satu item langka juga Material langka Mungkin ini nanti Kalian bakal nanya ke gue lagi Kalau kalian udah di level tinggi Kalian butuh Equipnya Untuk sekarang sih Kalian fokus aja ke Farming di atas ini guys Nyari Steel Memento Garlet Sikimucu Skol Segala macem Ini bisa Material yang paling dibutuhkan Oleh kalian yang baru main nih guys Oke Yaudah guys Happy leveling Happy nyari material Biar kalian cepet jadi juga Dapet levelnya cepet juga Dan bisa langsung berubah job Dan nanti gue Di video selanjutnya Gue bakal ngebahas Sedikit ngebahas tentang Build ya Jadi cari contribution Build gimana Nanti gue bakal sedikit ngebahas juga So yaudah guys Thanks for watching guys Jumpa buat like Comment dan subscribe Biar kalian tau video apa yang gue upload Keep smiling See you next time Bye bye